Hai yuk jumpa lagi dengan saya antonius yo dan saya berada di sekitar stasiun Wattos kapoten klon Progo kita akan merekam dan saya akan menjelaskan mengenai KA Bandara ia simak video saya sampai habis dan jangan di-skip pendek lo ini wah langinya bagus ya friend itu yang dikejauhan adalah kereta Bandara pernikah Bandaraya normal tarif ekonomi bagi saya ekonomi sih soalnya dari Bandaraya menuju ke Yogyakarta itu cuma 20.000 dan tarif dari Wattos ke Yogyakarta itu 10.000 jadi ini banyak yang naik dari stasiun Wattos mungkin lebih banyak daripada yang naik dari Bandara ya ini kereta Bandara normal ya nanti setelah ini melewat nanti kita rekam kereta Bandara excellence selamat menikmati nah itu yang KA Bandara normal waktu tempuhnya dari ia ke Yogyakarta itu 39 menit hampir 40 menit lah yang excellent yang nanti kita akan lihat well saksikan ya 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 Nah yang baru saham perintah itu adalah KA IA Express Di mana waktu tempuhnya dari Yogyakarta ke IA hanya 35 menit saja Kurang permenangan di Wattes ya Namun tarifnya, well jangan ditanya ya, Rp50.000 Tapi pasti dapat tiket Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi Sebagian besar yang naik itu dari Wattes Jadi misalnya dari bandara mau ke Yogyakarta Atau Yogyakarta ke bandara Itu mungkin kalah sama orang-orang yang pesan dari Wattes Karena itu diadakanlah kereta bandara spesial Bandara IA Express atau IA Excellent saya akan lupanya Ya seperti itulah Untuk menampung penumpang yang akan langsung dari bandara ke Yogyakarta atau sebaliknya Ini buktikan bahwa pentingnya ada tambahan lagi kereta lokal di Daok 6 ini Terutama peramai ke arah Kuto Arjo Kalau nggak mau sampai Kuto Arjo ya paling nggak ya sampai Wattes lah Soalnya sekarang banyak orang Wattes yang ke arah Yogyakarta itu Hampir tiap hari Dan selalu penuh pula keretanya Kenapa? Karena jalan Wattes sekarang sedang banyak perbaikan Dan waktu temunya bisa sampai 1 jam lebih ya dari Wattes ke Yogyakarta Di kondisi normal ya Nggak tahu kalau mendekati libur lebaran seperti ini Oke demikian saja video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton